Rizka, Rizka tadi ngacung, tau resikonya kalau ngacung? Iya tau Ustet Apa resikonya? Ditodong Ustaz Kondang Yusuf Mansur sedang ramai diperbincangkan di jagad media sosial Sang Ustaz yang gemar menyeru jamaahnya untuk rajin bersedekah dan sukses mengelola uang sedekah ini dituding terlibat kasus investasi bodong hingga merugikan banyak orang Somasi telah dilayangkan dan gugatan hukum pun telah didaftarkan Dihubungi tim status selebritis via pesan WhatsApp Ustaz Yusuf Mansur yang sedang menjalani karantina di sebuah hotel mengaku hanya bisa pasrah dan ikhlas dengan berbagai langkah hukum dari mantan rekan bisnis yang kini jadi seterunya itu Sunya, sungai, apa segala macam Kita sih gak milih nih, Allah yang milih ya Jadi, pewakafnya namanya peburhan dan buhayati beliau yang mewakafkan tempatnya di dalam bulan Ini diapit, sawah, gunung, sawah, gunung Sementara ini totalnya kurang lebih 3 hektare Sementara ya, tapi doain 9 hektare bisa jadi 30 hektare Assalamualaikum, Ustaz Yusuf Mansur Dengan penuh harap Penuh harap saya pribadi Dan juga mungkin ada teman-teman saya yang masih di TKW di sana Kalau memang Saya mohon Injinkan Berikan kembali Apa yang sudah kita sepakati dulu Ustaz menjanjikan income Bagi hasil Dan ada aset Dan sekarang ini emang saya sangat butuh sekali Semoga segera Agar saya bisa Membaiki kubung saya Hanya itu harapan saya Baru saja kami mewakili pemberi kuasa Untuk mengajukan permohonan bugatan Adanya cedera janji atau inkar janji Atau dikenal dengan one prestasi Yang tergugatnya adalah Saudara Yusuf Mansur dan kawan-kawan Karena yang bersangkutan Selama ini tidak melakukan Apa yang disanggupi untuk dilakukan Yang digugat ini adalah Atau yang didaftarkan buat ini adalah Masalah investasi patungan usaha Oleh sekitar belasan peserta Investasi patungan usaha Mereka Kurang dari 20 Tapi lebih dari 10 Antara belasan orang Demi mengetahui duduk persoalan yang sedang membelit sang ustad Tim status selebritis Bergerak melakukan penelusuran ke pesantren Dan kekediaman Ustaz Yusuf Mansur Sayangnya Saat tim status selebritis sampai di rumah dan pesantren Ustaz Yusuf Mansur dan keluarga Gagal kami temui Ketika tim menyambangi masjid di Cibubur, Jakarta Timur Tempat di mana Ustaz Yusuf Mansur mengajak jamaah Untuk investasi patungan usaha termasuk bisnis batubara pun Narasumber yang berhasil kami temui Memilih tidak banyak berkomentar Sementara itu Melalui pesan suara yang diterima tim status selebritis Ustaz Yusuf Mansur panjang lebar memberikan klarifikasi Termasuk siap mengembalikan uang jamaah Yang merasa telah menjadi korbannya Maksudnya yang korban-korban ini baru mengungkapkan ya Atau memang masih disuruh dikasih apa-apa Tidak tahu sih kita Yang mereka inginkan dari Ustaz Yusuf Mansur sebenarnya Dikembalikan aja dananya Berhasil apa yang Anda janjikan Nah disana saya sebutir beras aja yang gak bisnis tuh Pakaian seragam gak bisnis tuh apalagi Nipo Duitnya tuh yang beredar bukan miliar ratusan miliar yang beredar Ini yang diperkarain 5 juta 10 juta Saya kalau ngomong kayak gini salah Kan duit orang kecil iya tapi 2500 sudah dipulangin Kalau masih ada yang belum dipulangin ini mana sini Dulu tuh aku marah banget kalau misalnya ada orang yang ngomong negatif gitu ya Ke papa gitu Apalagi seiring berjalannya waktu aku udah mulai agak dikenal juga Aku pun sama gitu dapet juga komen-komen negatif Tapi papa adalah sumber dimana aku bisa dapet kekuatan Karena papa selalu bilang ngajarin Dosa kita tuh banyak gitu Dengan makin banyak orang yang ngomongin Ya mikirnya positif aja gitu Berarti ya dosa kita bisa berkurang gitu kan Pokoknya harus punya hati seluas samudera gitu Maksudnya jangan gampang tersakiti sama omongan orang Udah fokus aja sama diri sendiri gitu Teror dan kecaman membanjiri akun media sosial Dan nomor telepon pribadi Ustadz Yusuf Mansur Bukannya gentar Ustadz Yusuf Mansur yang telah banyak melalui jatuh bangun dalam kiprahnya sebagai penceramai ini Balas menantang pihak-pihak yang terus memojokkan dirinya Dengan sesumbar Ia siap pensiun menjadi Ustadz Apabila tuduhan dirinya adalah seorang penipu itu terbukti Di sini justru mengajarkan bagaimana mengatasi kekurangan kan Banyak loh orang-orang yang jatuh Justru pada saat jatuh itulah nanti akan menjadikan dia pengusaha yang lebih hebat daripada sebelumnya Kenapa? Karena ketika dia ada dulu dia terlena Nah ketika dia dibawa dia menutupi betul kekurangan, kelemahan Akhirnya jadi Saya salah satu Kan agak lucu juga sih Yusuf Mansur ini Dia mengumpulkan dana orang melalui media Melalui televisi Lalu orang mentransfer Kenapa geliaran orang meminta kembali uang mereka? Harus datang ke rumah dia gitu Siapa yang pernah jadi panitia saya sejak dari 1999 sampai 2021 Kalau emang ada cerita saya minta duit, ngaripin duit dan menggondol duit Tapi benar loh ya Jangan cuma ngecap Nah kalau benar Ya monggo sampaikan gitu loh Satu aja Saya berhenti beneran jadi Ustaz udah berhenti dah Nah soal saya nipu dan segala macam Enggak lah Itu kan berangkatnya juga bukan dari bisnis Tapi dari projek keumatan Tapi mana hasilnya? Ya mari kita selesaikan dong Mari Memang gampang atau memelahirkan aset manajemen Tanya tuh teman-teman aset manajemen Gak gampang Lebih gak gampang lagi jalaninnya Nah ini kan lagi proses semuanya Bismillahirrahmanirrahim Itu juga berbentuk Ustaz Yusuf Mansur Kipranya sebagai penceramah yang akrab dengan dunia usaha Ternyata membawanya pada masalah pelik Yang membuatnya harus berurusan dengan hukum Terima kasih 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 Terima kasih